siswa yang nantinya mau lihat recordingnya gitu ya dari konsolidasi pada siang hari ini sebentar mungkin aku mulai untuk share screen dulu sebentar ya sudah kelihatan ya screennya ya bapak-bapak ibu-ibu harusnya udah ya sudah oke 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 jadi untuk programnya sendiri namanya itu Home Create Indonesia Apprenticeship Program ini memang kita namanya kita pakai dari tahun ke tahun gitu ya untuk program kampus mereka dan ini tahun maksud kita kali ketiganya berarti join mengikuti kampus Merdeka Program gitu ya kali ketiga untuk Home Credit itu sendiri terus nextnya jadi ini backgroundnya aja Home Credit sendiri itu sebenarnya multi financing company gitu ya yang memang berbasis teknologi gitu kalau dilihat secara global karena basicnya Home Credit itu multinational company gitu ya kita establish itu atau headquarternya itu dari Republik Ceko di Praha dari tahun 97 masuk ke Indonesia itu tahun 2013 udah mulai establishnya gitu dan sekarang beroperasi di 9 negara termasuk Indonesia, Vietnam, Filipina, India, China, Kazakhstan, dan lain-lain in total 9 negara nah kalau dari segi total aset dari data yang aku terima terakhir gitu ya sebesar 15,3 miliar euro gitu dan untuk apa namanya untuk customernya sendiri itu kita punya 142 juta pelanggan yang udah kita serve dan 41,5 ribu pembiayaan per harinya gitu nextnya ini penyebaran di Indonesia sendiri gitu ya untuk Home Credit kalau dilihat across Indonesia kita hadir di 198 kota dengan 26 kantor pelatihan dan tadi establish di Indonesia itu tahun 2013 terus udah kita udah melayani sebanyak sebesar 5,5 juta pelanggan gitu ya dengan lebih dari 21 ribu titik distribusi atau mitra tokonya Home Credit across Indonesia gitu ya dengan employee size sendiri ini kita udah lebih dari 6 ribu juga across Indonesia gitu ya dengan non-performing financing sebesar 0,80% biasanya standar OJK untuk financial services itu maksimal banget standarnya itu 3% nah sedangkan kita below jauh dari 3% jadi memang performance-nya cukup bagus in terms of the non-performing financing-nya gitu skornya nah kalau dilihat bisa dibilang market leader di Indonesia itu sendiri terkait pembiayaan barang dan layanan keuangan di Indonesia gitu khususnya di offline-nya nah kalau aku next lagi ini produk-produk nya Home Credit gitu ya jadi memang produk utamanya kita adalah pembiayaan ya financing gitu baik online ataupun offline selain itu kita juga ada pembiayaan modal usaha itu selain itu kita ada beberapa digital product selainnya seperti pay letter terus e-wallet terus juga protection products dan credit card gitu jadi memang sudah bisa dibilang gak hanya berfokus ke multi-financing aja tapi udah ke udah lebih ke financial services products lah ya technology based gitu ini mungkin terkait perkembangannya di setiap produk gitu ya udah ada datanya juga dari masing-masing produk kalau dilihat memang kita masih lebih unggul udah pasti di bagian pembiayaannya gitu oke next nya ini untuk program magang di home credit itu sendiri gitu ya jadi memang untuk durasi ini sesuai dengan yang sudah ditentukan juga sama kampus mereka bahwa durasinya itu periode magangnya selama 4,5 bulan gitu dan kita memang targetinnya itu sebanyak 90 peserta awalnya tapi memang kita hire nanti aku ada datanya setelah ini dan memang department-department apa aja sih yang kita memang open gitu ya vacancy nya gitu mulai dari IT marketing CRM sales terus juga ada dari finance juga gitu ya HR juga dan lain-lain legal juga dan lain-lain gitu nah ini next nya jadi dari 9.800 lebih applicants on the platform yang memang apply di home credit kita hanya menerima 68 participants yang memang accepted gitu ya dari berbagai department yang memang open vacancy nya gitu next nya ini untuk programnya seperti apa gitu ya dari segi framework gitu ya kita mulai pastinya introduction terkait home credit Indonesia nya sendiri basic-basic nya dulu lah yang kita kenalin gitu ya begitu juga networking bersama mentor dan senior leaders atau management di home credit gitu nah next nya akan ada leadership camp juga dimana kita akan talamkan nih gitu ya basic soft skills yang memang sesuai dengan culture nya home credit atau values nya home credit seperti contoh kita punya 8 leadership qualities gitu ya ini yang akan kita kenalin ke participants ya ke peserta-peserta kampus mereka yang memang join di home credit untuk magang gitu dan juga pelatihan soft skill pelatihan soft skill nya apa aja kayak misalnya team work communication problem solving dan can do attitude gitu itu yang berusaha kita tanamkan ke participants gitu ya selain itu lebih ke technical skills gitu ya kita juga akan ada training technical skills dan juga penempatan divisi dan penunjukan mentor gitu ya dari masing-masing department dan setelah itu udah pasti di-assign juga nih terkait project dan timnya itu ke tim A B, C, D gitu contohnya gitu dan menetapkan goal setting nah setelah itu baru real work nya gitu yang memang berfokus pada project management gitu ya mulai dari training mengembangkan analyze sama implement gitu ya dan setelah itu baru ada assessment gitu nah yang terakhir kita pastinya akan juga akan ada presentasi di akhir project gitu ya presentasi dari hasil projectnya seperti apa setelah itu akan dari masing-masing mentor ngasih feedback dan juga revisi terhadap presentasi yang telah dilakukan lah ya oleh peserta program agam di home credit gitu dan ada final assessment baru setelah itu mereka akan buat laporan terhadap pelajaran yang didapat dan juga kita akan provide pelatihan persiapan karir lah ke mereka gitu nextnya ini framework jadi kita mulai dari understand explore matter matter ya mulai dari empathize define ideate prototype test dan implement gitu ini sebenarnya relate juga sama di slide yang sebelumnya sih gitu to be specificnya gitu tapi frameworknya kira-kira kayak gini mulai dari empathize terus kita define dulu habis itu kita ideate habis itu kita prototype test dan implement gitu nah ini untuk vacant positions dan department-department apa aja sih yang kita open gitu ya untuk program magam tahun ini gitu di home credit mulai dari product management ada CRM juga ada sales ada risk ada data analyst ada tech ada marketing terus juga ada HR gitu ya ini cukup lebih variatif dibandingkan batch yang sebelumnya gitu kalau dari home credit itu sendiri gitu tapi mostly kalau dilihat memang ini cukup banyak di bagian IT dan analis kalau dilihat trendnya ini contoh penilaian aku gak akan bahas semuanya tapi ini contoh aku ambil salah satu contoh aja gitu ya kira-kira kita cara menilainya seperti apa cara melihat kompetensinya apa-apa aja yang mau kita pembangkan dan detail pembelajarannya itu kayak gimana terhadap peserta gitu ya yang nantinya akan belajar atau magang di home credit yang pertama ini contohnya kita akan melihat kompetensinya yang dikembangkan itu apa aja kayak project management communication skill presentation skill kerja sama tim gitu ya ini berkaitan juga dengan soft skill gitu ya creative thinking dan kemampuan adaptasi ini aku ambil contoh dari posisi CRM campaign and communication gitu nah setelah kita udah breakdown kira-kira kompetensi apa aja yang mau kita kembangkan nextnya itu kita elaborate lagi tingkat kompetensinya seperti apa gitu ya dari masing-masing kompetensi yang udah kita decide nih gitu nah setelah itu detail pembelajarannya aku mungkin ambil contoh creative thinking gitu ya tingkat kompetensi yang mau kita lihat adalah mampu menggunakan tools untuk membuat brief dan juga content camping gitu nah oke detail pembelajaran seperti apa di tab pembelajarannya disini peserta berarti perlu mempelajari basic-basic gitu ya dalam mencari ide campaign itu kayak gimana gitu ya yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan juga cara menggunakan toolsnya itu seperti apa dalam membuat brief dan content gitu nah setelah itu penilaiannya baru nanti biasanya dari masing-masing mentor gitu ya mereka biasanya punya kayak semacam activity logbook lah atau skor evaluasi gitu terhadap materi-materi yang mereka berikan ke peserta gitu peserta megang di home credit itu contoh dari kerangkanya gitu ya terkait kompetensi dan penilaiannya gitu ini aku skip aja nah nextnya ini kalau misalnya dari bapak ibu lihat gitu ya untuk chartnya gitu ya grafiknya kalau kita lihat ini paling banyak itu dari Universitas Indonesia yang kita terima ada sekitar 14 orang gitu ya dari Universitas Indonesia yang kedua itu paling banyak dari UPN ya harusnya ya dari UPN dan dari IPB gitu jadi tiga universitas itu yang kita lihat trendnya paling banyak ya yang kita terima gitu mahasiswanya nah terus kalau dilihat dari sebelah kanannya gitu ya dari departemen-departemen apa aja yang paling banyak terkait intern gitu yang diterima itu dari IT marketing dan dari risk nah biasanya kalau kita lihat trendnya biasanya ini yang memang lagi happening ya saat ini gitu ya di market itu IT gitu ya teknologi terus marketing biasanya kayak digital marketing dan lain-lain dan risk itu mostly itu analis gitu ya yang memang posisinya itu kita open gitu terus di bawahnya lagi kita lihat persentagenya itu untuk PTN sendiri itu sebesar 38,57% dan untuk PTS yang kita terima itu 29,43% gitu jadi ini kira-kira dari apa kesimpulannya ya summarize-nya gitu terkait data untuk peserta magang tahun ini di home credit ini untuk timeline sendiri ini kalau yang pertama ini kita ngikutin dari kampus merdeka timeline-nya nah ini paling ini kira-kira breakdown dari aktivitas yang akan kita lakukan di home credit terkait peserta magang gitu ya mulai dari yang tadi introduction mengenai culture and values di home credit dan juga soft skill terus technical skills terus project management mengembangkan dan analisis proyek dan implementasi proyek menyelesaikan proyek dan feedback dan revisi dan juga persiapan karir nah ini udah kita siapkan timeline-nya gitu ya sampai dengan 30 Juni gitu sesuai dengan yang udah ditentukan oleh pihak kampus mereka terkait selesainya periode magang gitu next-nya ini gambaran aja kira-kira kalau di home credit itu kantor dan biasanya kita kayak gimana sih gitu ya itu di foto yang ketiga itu ada SDO kita memang lagi sharing langsung sama tim gitu ya jadi memang kalau dari segi culture kita sangat-sangat tidak ada apa ya kayak birokrasi atau yang layer yang terlalu jauh gitu ya gap-nya karena memang kita disini sifatnya memang lebih ke open gitu ya siapapun bisa belajar dari head level langsung even CEO-nya langsung gitu ya kayak gitu-gitu sih ini culture di home credit gitu oke thank you paling itu aja sisanya mungkin kalau ada pertanyaan dari bapak ibu sekalian oke bisa ya boleh ya boleh ibu anggrini nanti next slide itu mbak novita ya oke baik terima kasih selamat siang semuanya menarik sih apa namanya rencana ya dari apa yang akan anak kami terima selama 4 setengah bulan intensif untuk ini nah bagaimana untuk kan ada progres per bulan ya kemudian bagaimana itu kita rancang progres untuk apa namanya assessmentnya itu dari pihak home credit dan juga dari pihak perkuruan tinggi ya apakah tiap bulan itu kita bersama ya untuk apa namanya apa namanya melihat capaian mahasiswa yang kami yang magang di home credit atau pada beberapa atau dua term ya jadi di mid term dan juga di final assessment nah itu baiknya bagaimana kita rencanakan baik terima kasih ibu pertanyaannya jadi sebenarnya kalau untuk yang setiap satu bulan sekali itu kita plannya sih ada meeting progress update gitu ya dari HR dan function mentornya masing-masing gitu biasanya gitu ya nah kalau untuk kalau dari apa ya meeting progress langsung dengan kampusnya kalau aku sih menyarankan nggak perlu satu bulan sekali mungkin ya lebih kayak ke final assessment aja gitu mungkin ya karena kan ini periode 4 setengah bulan ya setengah bulan nah kalau kita lihat timelinenya disini kita akan lebih banyak itu akan lebih panjang gitu ya itu ketika mahasiswa itu oke dikasih proyek gitu kan ya mereka implement mereka analisis terus jangka waktu yang panjangnya adalah gimana cara mereka menyelesaikan proyek tersebut gitu nah mungkin di setiap posisi pastinya kan beda-beda ya in terms of the project yang dikasih gitu ya apabila misalnya IT atau data analis atau marketing kayak gitu itu kan pasti beda proyeknya nah mungkin kalau aku bisa menyarankan kalau misalnya dari kampus mau lihat progres mahasiswanya seperti apa kita bisa bikin biar progresnya lebih kelihatan kali ya bu ya di sebulan sekali mungkin bisa eh sorry di dua bulan sekali mungkin bisa kali ya jadi kan empat setengah bulan nih mungkin kita akan meeting di dua bulan pertama gitu ya setelah itu kita ketemu lagi nanti ketika mereka itu sudah ada final assessment gitu lah ya jadi dari kampus juga bisa melihat nih oh oke dari final assessment ini-ini aja nih yang udah pernah eh maksudnya yang mahasiswa sudah kerjakan gitu ya terus hasilnya kayak gini-gini gitu jadi kalau aku rasa sih gak perlu sebulan sekali tapi mungkin kita bisa bikin selama empat setengah bulan itu kita ketemu dua kali kali ibu ya itu gimana bu Angga ini ya berarti ada jadi ada midterm ya kemudian ada final mid assessment kemudian final assessment saya pikir ini apa namanya cukup ya oke makasih nah aku penasaran juga kalau untuk misalnya kita mau meeting progres kayak gitu apakah kita perlu kayak ada dari pihak kampus merdeka yang apa namanya jadi penengah gitu ya untuk kita ketemu meeting atau kita bisa langsung kontak-kontakan aja bu langsung kontak aja kalau kami jadi langsung kontak dengan dosen pendamping untuk apa kecuali anak ketiga mahasiswa untuk apa menjadikannya gak masalah sih memang ada dosen apa namanya koordinator untuk capstone ya tetapi gak apa-apa jadi dengan dosen langsung kemudian tapi nanti nanti kami yang melaporkan ke departemen oke terima kasih oke Mbak Novita silahkan terima kasih saya mohon izin dulu tapi gak bisa on cam ini kalau tim agak berat kalau di tempat saya jadi izin dulu mohon maaf juga yang kedua kalinya minta maaf mulu ini ya yang kedua kalinya minta maaf terlambat itu hadirnya apakah tadi sudah dibahas atau belum tapi saya juga mau melanjutkan yang tadi Bu Anggreni sampaikan apakah ada atau bisa kelihatan komponen assessmentnya Mbak saya kok gak belum lihat komponennya maksudku maksud saya apa aja yang dijadikan apa indikator untuk assessment tadi apa sudah ya kalau indikator mungkin ini bentar ya Bu ya coba saya diperlihatkan lagi takutnya maksudnya ini bukan kompetensi indikator yang bentar ya ini tingkat kompetensi detail pembelajaran seperti apa penilaiannya kayak gimana oh ya selain itu jadi ini kan sedang sedang maraton ya pertemuan konsolidasi ini jadi di tempat lain itu selain dari penilaian yang ini yang di apa dikaitkan dengan kompetensi itu ada sekitar 4 atau 5 penilaian lain yang sifatnya lebih lebih soft skill yang salah satunya adalah attendance gitu nah disini disini kekhawatiran saya karena ini saya dari prodi administrasi niaga nah mahasiswa dari prodi administrasi niaga via UI memang masih ada satu mata kuliah begitu oke mata kuliah kewirausahaan Fikram Fikram harusnya menyampaikan juga gitu karena saya selalu minta itu didisklus pada saat apa wancara dengan dengan mitra itu menyebabkan dari waktu ke waktu tidak selalu karena perkuliahan hybrid tapi ada waktunya mungkin dia diminta untuk kuliahnya offline begitu oke nah ini yang saya mau pastikan gitu untuk setiap mitra bahwa ini dikonfirmasi dari mitra-mitra yang tadi sih mahasiswanya sudah bilang begitu itu hari Kamis jadi tidak selalu namun mohon diizinkan terutama kalau di dalam assessmentnya itu ada attendance gitu terutama ya tapi kalau ini kan saya nggak lihat ada attendance tapi kalau ada attendance atau ada yang terkait dengan kehadiran begitu selama dikomunikasikan kan ya jadi Fikram nanti harusnya berkomunikasi dengan Mbak Asifa atau dengan kolega lain di home credit gitu tapi ini informasi saja dulu bahwa itu ada kemungkinan gitu karena mata kuliah kewirausahaan ini cukup praktikal untuk semester ini oke lalu pertanyaan yang berikutnya adalah penilaian ini nanti selesainya timeline-nya kapan kah Mbak akhir Juni awal Juli atau oke pertanyaan yang pertama Bu Novita jadi kalau untuk attendance kita tuh nggak ada yang benar-benar apa namanya jadi komponen penilaian ya untuk attendance karena sebenarnya kita lebih ke arah culture home credit kita nggak ada yang absensi atau kayak gimana-gimana gitu sih Bu jadi itu nggak termasuk ke dalam komponen penilaian kita kalau untuk attendance as long as mahasiswanya itu ada komunikasi aja sama tim dan mentor ya gitu biasanya itu cukup itu aja sih Bu kayak misalnya mungkin setiap hari Kamis gitu ya dalam seminggu perlu ke kampus nih untuk offline gitu ya karena ada praktek dan segala macam nah itu nggak apa-apa itu bisa aja dikomunikasikan gitu jadi kita nggak ada komponen penilaian yang base-nya itu dari attendance gitu baik dari absensi gitu kan ya kita nggak ada absensi gitu sih Bu Novita untuk yang final assessment oke final assessment itu kita proyeksikannya itu di akhir Juni ya iya akhir Juni dari tengah sampai akhir ya dari tengah sampai akhir kalau dilihat oh oke kalau gitu itu masih cocok dengan dengan kami karena biasanya ini kan kalau di kami kan transfer kredit nih nah tapi untuk men-transfer kredit full 20 SKS biasanya kami terus melihat dulu performance yang begitu nah apabila performance itu nah ini untuk memasukkan nilai atau menyelesaikan proses itu kalau di kami tuh akhir Juni gitu jadi ini sih inline gitu akhir Juni namun kalau ada ada juga mitra yang baru awal atau tengah Juli nah itu kami minta supaya bisa nggak mengadakan pertemuan gitu untuk work in progress dari assessment itu secara kualitatif kami dapatkan ininya apa ya katakanlah kesannya gitu ya tadi jadi mungkin seperti yang Bu Anggrani tadi minta ya ada konsolidasi lagi gitu untuk assessmentnya sehingga kami bisa memasukkan itu atau memperkirakan memproyeksikan untuk transfer kreditnya tapi timeline ini sih udah cocok nih Mbak iya karena kita mikirnya memang kan periode magang itu memang harus selesai itu 30 Juni ya gitu ya jadi semisal mungkin kita udah mulai di tengah sampai akhir tuh udah mulai final assessment nih gitu jadi biar pas aja sih dengan timeline yang udah ditentukan juga gitu dari kampus merdekanya itu sendiri oke kalau materi nanti bisa dapet lah ya kalau materi bisa dapet terima kasih Mbak oke sama-sama Bu oke Mbak Murwenda silahkan terima kasih Mbak Ashifa atas kesempatannya ya kebetulan saya dan Ibu Novita satu fakultas ini beda departemen kita tetanggaan jadi memang izin menginfokan Mbak Ashifa kalau dari kami memang ada satu mahasiswa ya tax intern di bagian pajak untuk MBKM di home credit memang juga kondisinya mengambil satu mata kuliah wajib departemen ya jadi mungkin walaupun tidak ada penilaian attendance ya memang akan ada slot waktu dimana yang bersangkutan setiap hari Senin datang ke kampus untuk kuliah sit-in memang Mbak untuk Shofia seperti itu Shofia oke kalau boleh tahu semester berapa Shofia semester 6 semester 6 memang masih ada satu mati kuliah wajib bagian bersangkutan oke oke ya kalau ini mungkin sama kayak yang tadi aku share ke Bu Novita ya ini pastinya berarti akhirnya perlu apa namanya konfirmasi atau diskusi sama timnya dan manajernya gitu ya atau mentornya tapi di kita most likely bisa kalau misalnya perlu ada yang emang perlu banget ke kampus gitu sih Bu Murwenda gitu namun nanti kalau misalnya kan di satu sisi kan kita juga harus menginformasikan bahwa mahasiswa masih mengambil satu mata kuliah wajib ya cuman nanti kalau misalnya in case semoga ini tidak terjadi ya kalau misalnya mahasiswa keseringan izin ya silahkan konfirmasi ke kami bahwa memang kegiatannya hanya sebatas mata kuliah akun pajak 3 SKS gitu jadi kita saling cross-check ya mbak ya boleh aku boleh minta juga yang tadi mbak Murwenda ya untuk maksudnya memang dari kampus diperlukan mahasiswa itu masih ada mata kuliah wajib gitu ya jadi dari segi tim finansial juga kayak oh oke gak apa-apa gitu karena memang masih perlu nih apa mahasiswanya masih perlu untuk mengikuti mata kuliah wajib tersebut gitu ya jadi biar kita sama-sama sebenarnya enak aja sih gitu ya koordinasinya ya mbak ya betul komunikasinya terima kasih ya mbak ya sama-sama Mbak Murwenda ya silahkan mas Muhdar ya pak Muhdar mas Muhdar ijin untuk tidak mungkin ya mbak ya mbak suaranya agak jauh orang kedengeran ijin mbak ya boleh saya Muhdar Selaman dari Universitas Nasional oke yang pertama saya sampaikan terima kasih buat home credit yang sudah menerima mahasiswa kami untuk menimba ilmu dan juga memaju pengalaman di home credit ya yang kedua saya mau sampaikan bahwa untuk kegiatan mahasiswa ini yang sudah dijelaskan it's okay gak masalah bagi saya yang jadi ini kami hanya meminta untuk di satu hari di hari Jumat besok itu di tanggal 24 itu ada kegiatan dari kampus kegiatan pembekalan dan kalau pasang untuk mahasiswa magam itu yang ada di Universitas Nasional jadi mohon ijin untuk di jam 10 itu mereka ada cara pelepasan nah kalau untuk yang koordinasi dengan mitra kalau memang misalnya kalau tadi disampaikan ada sekitar 2 bulan sekali ya kalau misalnya bisa diskusinya lebih ini dibuatkan komunikasi dalam bentuk grup di what atau grup atau semacamnya untuk lebih intens antara mitra dengan kita oke 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 pak muda berarti yang pertama adalah karena ada tadi acara hari Jumat besok ya dari jam 10 sampai jam jam 10 sampai jam 12 paling oke 10 sampai 12 dan itu harus offline iya harus offline oke harus offline offline atau online pak sorry offline 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 berarti dari lunas ya tadi ya pengguna oke oke paham itu harusnya gak masalah kalau menurutku itu bisa-bisa aja nanti paling izin aja gitu ya nah yang kedua adalah tadi ini yang berkaitan sama Bu Angga ini juga tadi ya di awal soal yang mit dan apa yang di akhir ya di final termnya ya iya oke nanti aku coba cari cara ya kalau untuk buat grup whatsapp harusnya bisa juga sih biar lebih enak untuk apa koordinasinya gitu ya nanti saya coba discuss gitu ya pak udah oke 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 thank you pak mudah oke ada lagi mungkin dari bapak ibu sekalian yang mau bertanya oke tidak ada sebentar sebentar satu lagi Mbak Ashifa boleh boleh nah memang tadi kan tidak semua di-share ya tapi nanti apakah bisa di-share untuk karena kan banyak ya apa namanya term itu nah misalnya kan pembimbingan sehat and the talent acquisition nah itu detailnya apa saja jadi programnya maka ini pentingnya kenapa perlu kontak ini tiap apa bisa dititipkan ke mahasiswanya supaya apa kami juga bisa apa namanya mengikuti ya apa yang apa namanya dipelajari dan bagaimana nanti ngelingkan dengan program di oke mungkin kita punya grup memang sama partisipan semuanya ya jadi nanti paling untuk semua posisi karena memang ada banyak banget ada sekitar 46 jadi gak mungkin aku bahas disini karena bisa sampai besok kita selesainya ada 46 jadi nanti aku buatin aja pdf yang udah semua posisi gitu ya beserta kompetensi dan penilaiannya kayak gimana di intang pembelajaran gimana nanti bisa aku drop di grup jadi mereka masing-masing bisa lihat posisi mereka tuh kayak gimana nih gambarannya gitu ya jadi nanti dari sana mereka bisa share ke kampus masing-masing kayak gitu ya bu ya gimana ya oke kalau yang dari bu Anggrady tadi apa talent acquisition atau sorry ya talent acquisition talent acquisition yang namanya siapa bu berarti Irani oh Irani itu kutu ada di tim aku oke ada di tim aku jadi kayak oke nanti aku coba share pdf yang lengkapnya ya ke mereka semua di drop di grup oke ya makasih oke ada lagi dari mbak Murwenda masih angkat tangan udah gak ya udah melower hand selesai oke oke kalau gak ada lagi mungkin sekian bapak ibu sekalian sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya jadi nanti ujian